Bergembora, ku akan terbang bersamamu Bapak Kerajaan dan Sesta, ku tenang sama kau alamku Bergembora, ku akan terbang bersamamu Bapak Kerajaan dan Sesta, ku tenang sama kau alamku Dua minggu sudah berada di tahun yang baru Saya tidak tahu bagaimana sesedara menyambut tahun yang baru Waktu dalam kehidupan kita Kita diberi tahun yang baru, tiba-tiba tahun yang kita lewati 2017 menjadi masa lalu kita kan Kita selalu hidup setiap waktu anugerah Ada waktu sekarang, tapi kita juga ada waktu yang lalu Dan juga di depan kita ada waktu yang akan datang Dan saya mau ajak sedara untuk merenungkan waktu dalam kehidupan kita Pemakaian kata present sedara Di dalam kalimat kita tahu memiliki beberapa arti Meskipun artinya berbeda-beda Tetapi kalau kita melihat ada interkoneksi Dari arti yang berbeda itu Saling berhubungan Jadi misalnya kita dapat lihat present itu Dalam kalimat dapat berarti hadiah Present hadiah Tetapi di kalimat lain Present juga dapat berarti waktu Present tense yaitu saat ini, sekarang Sekarang Maka kita dapat lihat bahwa dua kata ini juga interkoneksi Seorang ahli dari manajemen waktu, time management mengatakan bahwa Being present Itu berarti keberadaan kita saat ini adalah present hadiah terbesar dalam hidup kita Artinya Tadi kita ingat ada tiga waktu Masa lalu, sekarang Dan yang akan datang Yang terbesar Setiap kali adalah sekarang Itulah real Hadiah yang real Untuk kita sampai Gitu kita merayakan tahun baru Itu present Yang diberikan Tuhan kepada kita Untuk kita jalani Untuk kita masuki Itu hadiah yang terbesar Di dalam hidup kita Memang ada masa lalu kita Memang di depan kita Ada waktu masa depan kita Tetapi mari kita realistis Being present Apa yang ada sekarang di hadapan kita ini Dan menghargainya Being present Berupakan nasihat yang sangat penting Dari Richard Branson ini kepada putra putrinya Saat dia menghadapi akhir kehidupan Kepada putra putrinya Dia dinasehati Untuk menghayati betul kehidupan Yang tengah dilalui sekarang Artinya tidak Menyesali masa lalu Apapun yang sudah terjadi Dan juga kita Tidak tercekam Khawatir dengan masa depan kita Akan tidak pelan Nasihat ini Merupakan pilihan dari sikap yang Yang menghayati betul Yang sekarang Tidak menyesali masa yang lalu Tidak khawatir akan masa depannya Itu nasihat Richard Branson Putra putrinya Untuk terus melanjutkan Virgin Group Rasul Paulus Berkata Perhatikanlah hidupmu Agar kita dengan sungguh-sungguh Memperhatikan Cara hidup kita Kita masih berada di dua minggu Dan mari kita perhatikan Bagaimana cara hidup kita ini Menyambut tahun yang masih Minggu demi minggu Bulan panjang Di tahun yang baru Yang Tuhan anugerahkan Perhatikan cara hidupmu Mari kita bersama melihat Hidup kita ini Maksudnya lihat di dalam Terjemahan NRSP Dikatakan Be careful Berhati-hatilah Dengan hidupmu itu Rasul Paulus Berbicara Be careful ini Dalam kaitannya dengan waktu Dalam kaitan dengan waktu Yang Tuhan anugerahkan Dalam kehidupan gitu Artinya Be careful Kita sungguh-sungguh Peduli dengan waktu Yang Tuhan anugerahkan itu Memikirkan dengan perhatian Yang penuh Katanya Yunani yang dipakai itu Be careful Dengan perhatian Yang sepenuhnya Memikirkan dengan serius Bagaimana seharusnya Kita beraktifitas Di dalam waktu Yang Tuhan anugerahkan kepada kita Itu Kata Yunani yang dipakai Dengan Memperhatikan Perhatikan hidupmu itu Perhatikan hidup Dikaitkan dengan waktu Yang tersedia Pergunakanlah waktu Itu yang kita baca tadi Ya Di awal kebaktian Pergunakanlah waktu yang ada Itu berarti kita Melihat waktu Sebagai kairos Dalam kehidupan kita ini Sebaik-baiknya Memilih Memetik Merebut Dalam kehidupan kita ini Setelah Memilih sikap Being present Mudah Untuk kita katakan Mudah Untuk diceramahkan Tetapi Tidak mudah Untuk dilakukan Kita sadar Dan mengetik Yang ada sekarang ini Menghargai Memanfaatkan Yang ada sekarang ini Betapa lebih banyak sering Kita ini Menyanyiakannya Bukan Banyak orang Dalam meeting mood Sangat penting Kalau sederhana Momentum ini penting Tapi pikiran kita Melayang Kita tidak konsen Bila kita sedang rapat Kita mengikuti Kita mengikuti Pelatihan juga Berlalu begitu saja Saat kita menghadapi Klien kita tidak Memanfaatkan Memetik dengan sebaik-baiknya Bahkan menghadapi Anak kita sendiri Tiap-tiap hari Sudara sibuk dengan yang lain Dan sudah abaikan Dan anak itu terus bertumbuh Dan sudah tidak bisa kembali lagi Jadi sudah tidak sedikit Orang yang secara fisik Memang hidup sekarang ini Seperti kita Hidup sekarang ini Tetapi hati Pikiran kita Masih berada di masa lalu Kita terbelenggu Berapa banyak seorang gadis Yang terkenang dengan paksanya Yang lama Dan gagal Untuk move on Berikutnya Terus hanya Seorang pemuda Yang terus Menyesali Karena masa lalunya Yang tercelang Baik kita lihat Berapa banyak orang hidup sekarang Tetapi dalam realitas Terpenjara dengan masa lalunya Dia terpenjara Perasaannya Pikirannya Apapun Masih terpenjara dengan masa lalunya Gagal Oh tidak Itu yang dikatakan banyak Kemudian sekarang ini Jadi Menyangiakan Kita Menyangiakan Hidup Yang disediakan Anugerah Tuhan Sekarang ini Setelah kita diberi Tahun yang baru Tetapi Hidup kita Terbelenggu Dengan masa lalu Yang sudah mati Berapa banyak orang gagal Untuk melangkah Masa sekarang ini Meskipun Tuhan anugerahkan Masa dan waktu Dalam kehidupannya Berapa yang kita Terus mengidolakan Atau hanya mengenang Masa yang lalu Sehingga kita lupa Memang kita sedang menghadapi Tantangan yang berbeda Tantangan yang lebih keras Seperti bangsa Israel Pada waktu Musa Diutus oleh Allah Dan dikatakan Tinggalkan Mesir Untuk menuju Ke masa depan Yang memang mereka tidak tahu Tetapi akan menuju Ke tanah Yang penuh dengan susu Tidak madu Apakah mudah Tulah 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 Tantangan Banyak Sampai akhirnya mereka berangkat Bersama-sama dengan suka cinta Tetapi Tantangan juga segera datang Banyak orang berpikir loh Kalau saya sudah Memulai sesuatu yang baru Ingin lebih baik Lebih enak Semuanya lebih smooth Tidak Sesedara Orang memilih Untuk kemudian menikah lagi Atau apapun Pikirnya Semuanya mudah Tapi tidak bangsa Israel Begitu keluar Mereka segera memang Berpesta Dengan sore Tapi tiba-tiba Mata mereka Terceleh dan melihat Laut terbentang Begitu luasnya Bagaimana kita bisa menyeberanginya Memang ke belakang Tentara Mesir Sudah Sudah mengajar dengan teru Tentara perangnya Maju kena Mundur kena Bagaimana ini Laut tebro Harus dihadapi Tentara Mesir Di belakang Siap untuk membunuh mereka Maka mereka Mereka kemudian Memimpikan Masa lalu Kan Tau gini Kita tetap di Mesir Lebih baik bagi kami Tetap di Mesir Kami makan Timon dan Bini Lalu Kita ingin kembali Kembali ke masa lalu Bangsa Israel Ingin kembali Melihat Tebrau Melihat Tentara Mesir Di belakangnya Dan mereka lupa Janji Tuhan Tentangan memang ada Tetapi Tuhan Katakan Tentang masa depan Yang baik Di depan kita Melewati Tentangan Perkumpulan Yang ada di depan Mereka itu Mengapa Zaman dahulu Yang kita baca tadi Mengapa Zaman dahulu Lebih baik Dari zaman Sekarang ini Gak sering kita berkata Seperti itu Lebih baik Amin di Mesir Daripada kami Yang sebenarnya dapat Dengan Tebrau Dan Tahan Mesir Seperti ini Mereka tidak Memanfaatkan Tantangan hari ini Dan hanya memimpikan Masa yang lalu Dan mereka juga Lupa Seberat apapun Tantangan hari ini Tuhan Menyertai mereka Berapa banyak kita Seperti yang dikatakan Perkutbah ini Ferman Tuhan Mengingatkan kita Hari ini Jangan kita Mengatakan Mengapa zaman dahulu Lebih baik Dan zaman sekarang Dan sederhana Hanya mengenang Dan mau tinggal hidup Di masa yang lalu Karena mungkin Masa yang lalu Kita rasa lebih nyaman Daripada yang kita Rasakan sekarang Tapi Tuhan Menghendaki kita Keluar dari masa lalu Dan menerima Anugerah baru Hal baru Meskipun Tidak luput Dari tantangan Dan Persoalan Yang harus kita hadapi Tetapi Kita sedang berjalan Dalam titian Waktu Anugerah Dimana kita hidup Di dalam rencana Allah yang indah Dalam hidup kita Jangan kejut Dan tamar hatimu Itu kata-kata yang Terus muncul Kenapa diberikan Karena hidup kita Berjalan dalam Anugerah Tuhan Memang tidak luput Dari tantangan Dan masalah Baru saja Baru saja kita Menghadapi yang Laut tebro Nanti kita lihat Laut tebro Terbelah menjadi dua Sesuatu yang luar Biasa mereka Luar Dan tentara masih Terkubur di laut Selesai tidak Sedara Berkelupesan Tantangan demi tantangan Terus Dalam menuju Kepada titian Anugerah Tuhan Negeri yang Baru yang Tuhan Anugerahkan kepada kita Jangan kejut Dan tawar hati Memang tantangan Akan bertambah Tapi pernyataan Kuasa Tuhan Juga terus Akan bertambah Dalam kehidupan Kita ini Sedara Demikian juga Itu kalau Masa lalu kita Nyaman Indah Kita ingin kembali Di kesana Dan kita lalai Memanfaatkan sekarang Oh gitu dulu Krisis saya beli rumah Harganya baru 200 Sekarang Terus Menyesali sesuatu Terus Yang Sudah lewat Dan lupa Untuk sesuatu yang Tantangan baru Memang berbeda Dengan yang lalu Tetapi Tuhan Juga menyediakan Hal yang baru Dalam kehidupan kita ini Demikian pula Kalau kita mengalami Hal yang pahit Masa lalu Kita itu Itu dapat Berakar Dalam hidup kita Kepahitan Masa lalu itu Bisa berakar Dan buahnya itu Bisa sampai Kita sekarang ini Dan akan terus Menjadi jati Terus ke depan Tapi akarnya itu Masa lalu Kenapa Dia terus Asam bawah Kebenci dengan orang Ternyata itu 5 tahun yang lalu Pernah begini Kebenciannya itu Terus Berakar Sampai dengan hari Terus berkembang Dalam kehidupan kita ini Apa yang kita alami Pahit Di masa yang lalu Dapat menjadi penyesalan Yang Terus Menerus Berakar Dan membuat Kita Mengabekan Hari ini Hari ini Ini ada Tapi kita Terbelok Dia dulu Ngorongin saya Begini Dan itu terus Dan tidak ada lagi Peluang baru Dalam kehidupan ini Kita dapat Pahit terus Dengan masa lalu Kita Memang masa lalu Diberikan Tuhan Untuk menjadi pelajaran Yang indah Dalam kehidupan kita ini Jika dikatakan Jangan sampai Seperti Keledai Keledai Buat bangsa Israel Binatang yang paling bodoh Keledai saja Tidak jatuh Di lubang yang sama Jadi Masa lalu memang Jadi pelajaran Agar kita tidak jatuh Di lubang yang sama Tetapi Bukan Hari ini Bukan Bayang-bayang Yang terus-menerus Berakar Dan menyesakan Hidup kita Dan menjadi Penjara Dan berlenggu Untuk kita Menyambut rahmat baru Yang Tuhan Anggapkan Dalam kehidupan kita ini Dan mari kita Pertanya Mengapa banyak orang gagal Gagal untuk mengatasi Masa lalunya Yang kelam Dan bahkan Ada yang Mengambil cara Dengan bunuh diri Dengan pengalaman Masa lalunya yang kelam Tidak sanggup Untuk menghadapi Masa lalunya Dan memilih Untuk lebih baik mati Menikmati Anugerah Yang sekarang Untuk apa? Karena tergelam Dengan masa lalunya Sedara Banyak mereka Yang tidak punya Tujuan yang baru Untuk diraih Oleh karena pengalaman Masa lalunya Dan kita lihat Saulus Sebelum dia menjadi Rasul Paulus Masa lalunya Begitu gelapnya Sudah baca Itu di kisah Rasul Peringas Teroris 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 Yang sangat Mengerikan Penuh dengan Kekerasan Yang menangkap Yang menganiaya Memenjarakan orang Kristen Yang mula-mula Yang dicatat di dalam Firman Tuhan Jadi ia yakin Bahwa setiap pengibat Dari Tuhan Yesus Itu musuh dari Allah Yang harus Dibasmi Dalam kehidupan ini Secara manusiawi Secara Kalau sudah jadi Rasul Paulus Dia punya Banyak alasan Untuk terus Menyesali Masa lalunya Apa saya ini bisa? Dan seringkali Saya hubungi orang Untuk menjadi majelis Untuk menjadi penatua Yang ditengok Masa lalunya Apa saya ini patas? Saya gak layak Saya Saya gak Bukan yang sekarang Yang dilihat Kesempatan Tuhan Yang dilihat Pasal Lalunya Saya gak patas Kenapa? Saya duduk begini Saya begitu Apa Layaknya Rasul Paulus Seharus bisa jadi Rasul Tuhan? Gak ada Terroris yang sangat Hitam ini sesudah Dia mungkin Hanya bisa meresali Masa lalunya Namun hari ini Kita dapat Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang Di hadapanku Mengarahkan diri Apa yang ada di hadapanku Be present Itu sesudah Dan dikatakan Berlari kepada Tujuan Tuhan punya tujuan Selalu baru Dalam hidup kita Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Gak apa? Gak ada Saulus Sungguh-sungguh berubah Menjadi Paulus Yesus Menjamahnya Itu anugerah waktu Waktu berarti Ada zaman Tuhan Dalam hidup kita Saulus Saulus memperoleh pengampunan Saulus diberikan Janji hidup yang baru Saulus diberikan Visi baru Saulus diberikan Tujuan yang baru Ia mendapatkan Panggilan yang baru Melayani Beritakan Injil untuk bangsa-bangsa Yang bukan Yahudi Dan seterusnya Setelah Dalam Betapapun Masa yang lalu ini Yang telah kita alami Mungkin manis sekali Mungkin juga baik Semuanya sudah berlalu Semua sudah berlalu Masa anak-anak saudara Kalau sudah tua Masa muda saudara Memang Kalau kita tua Tidak sekuat lagi Seperti itu Semua memang sudah berlalu Dan hidup tidak pernah surut Memang ke belakang Masa lalu kita baik Untuk menjadi cermin buat kita Tetapi tidak Untuk terus menerus Kita hidup di dalamnya Karena kita tidak hidup di masa lalu Maka mari kita perhatikan Ungkapan bijak ini Saudara Kemarin adalah kenangan Sudah boleh nyanyikan Sudah boleh Sudah boleh reuni Sudah boleh kunjungi lagi Tempat gitu Dan seterusnya Tapi ingat itu Hanya kenangan Dan kita juga punya esok Tapi itu misteri juga buat kita Tapi hari ini Kenyataan real Yang harus kita pakai Petik Manfaatkan Gunakan Untuk hidup kita Adalah sekarang Sekarang ini yang Tuhan berikan Itulah kenyataan hidup kita Maka firman Tuhan Ingatkan Mari kita Jalani Mari kita Hadapi Manfaatkan Segala sesuatu Kehidupan kita Yang Tuhan anugerahkan Tahun yang baru 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 Tidak hidup di jam lama Mari kita sambil juga Dengan terus Mensyukuri rahmat Dan anugerah Tuhan Itu Kita akan Kita Sesedaran Menghadapi Perubahan yang Luar biasa Sangat luar biasa Komunitas Yang Kita Jalani Lebih beragam Orang-orang Yang kita hadapi Makin kurang Religius Kalau tidak boleh Saya katakan Ateis Makin Menjadi-jadi Manusia Dikatakan Makin Teralienasi Sekarang ini Terisolasi Disebabkan Bahkan oleh Karena kemajuan Yang mereka usahakan Manusia Makin hanya berhadapan Dengan layar dan screen Kebersamaan Menjadi makin langka Dalam kehidupan kita ini Kita lebih Berteknologi Lebih Daripada Yang tidak ada Pada masa yang lalu Kalau kita lihat di tahun 1900 Pengetahuan manusia itu Meningkat dua kali Setiap abad Jadi kalau kita Satu abad Berlalu Berarti Pengetahuan manusia itu Berlipat dua kali Tetapi tahun 1945 Kemajuan manusia itu Doble Kali lipat Setiap 25 tahun Bukan satu abad 25 tahun Kemajuan manusia itu Sudah doble Dan saat ini Saya baca Dikatakan Berarti tahun 2017 Karena ini Informasi Mulai tahun lalu Dikatakan Setiap 13 bulan Setiap 13 bulan Berarti satu tahun Plus satu bulan Sekarang ini Kemajuan manusia itu Doble Dan pada waktu saya membaca Apa ini Artikel dari IBM Untuk kita Melakukan proyeksi Masa depan IBM Menyatakan Beberapa tahun Hanya beberapa tahun Ke depan Akan berlipat Setiap 12 jam Berarti setiap Hari Setiap hari Kemajuan manusia Yang dulu satu abad Hanya menjadi terus Setiap hari itu Kemajuan manusia itu Doble Doble Begitu Dan IBM Menghadapi Artikel itu Berjudul Inovasi Jadi Tantangan inovasi Tahun Tahun 1900 Hanya Perabat Kemajuan manusia Perabat Tantangan inovasi 45 25 tahun Sekarang ini Setiap produk Ipload Dia harus tahu Inovasi masih 13 bulan Inovasi Tantangan Dan dikatakan Tiap hari Tiap hari Saya bayangkan Kalau Iphone itu Bukan Tiap tahun Ganti Inovasi Besok Ada yang baru lagi Besok Ada baru lagi Besok Temukan baru lagi Tapi Itulah kehidupan Dan panggilan kita Anugerah Tuhan Dan diri kita Ini luar biasa Kita bisa Berinovasi Karena manusia Diciptakan Segambar Dan serupa Dengan Allah Itu berarti Potensinya itu luar biasa Dalam kehidupan kita Maka Sesedalaman kita Sambut tahun ini Kita Sering Tersesat Lumpuh Dalam pikiran Masa lalu Yang terus Kita ingat Mungkin kita Sesali Mungkin kita Ingin kembali ke Masa lalu Seandainya Saya masih punya suami Seandainya Lalu Sudah 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita 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 Tidak Tidak